Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Selamat datang kembali di channel Hachiwa Firdaus Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting Benarkah di mulut manusia ada jutaan mikroba? Al-Quran, hadis, dan sains beri jawabannya lengkap Jadi, mari kita mulai dan jelajahi topik ini bersama-sama Mulut manusia adalah ekosistem mikroba yang kompleks dan dinamis yang dikenal sebagai mikrobioma oral Mikrobioma oral terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan protozoa Menurut penelitian, ada sekitar 700 spesies bakteri yang telah diidentifikasi yang dapat hidup di mulut manusia Mikroba ini hidup di berbagai bagian mulut termasuk lidah, gigi, gusi, dan bagian lain dari mulut kita Mereka berperan dalam berbagai proses biologis termasuk pencernaan awal makanan, perlindungan terhadap patogen, dan pembentukan plak gigi Namun, jika keseimbangan mikroba ini terganggu misalnya karena kebersihan mulut yang buruk atau penggunaan antibiotik ini dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen yang berlebihan Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit gusi seperti gigi fitis dan periodontitis dan juga kerusakan gigi seperti karies atau gigi berlubang Dalam Islam, kebersihan sangat ditekankan dan dianggap sebagai bagian dari iman Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya sikat gigi atau yang dikenal dengan istilah siwak Dalam hadit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Jika bukan karena takut memberatkan umatku miscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat Siwak adalah cara efektif untuk menjaga kebersihan mulut dan mengendalikan pertumbuhan bakteri Dengan rutin bersiwak, kita dapat membantu menjaga keseimbangan mikroba di mulut dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang berlebihan Selain menjaga keseimbangan mikroba di mulut kebersihan mulut yang baik juga penting untuk mencegah penyebaran bakteri dan mikroba ke bagian tubuh lainnya Misalnya, bakteri patogen dari mulut dapat menyebar kealiran darah dan menyebabkan infeksi di bagian tubuh lainnya seperti jantung dan paru-paru Ini adalah alasan lain mengapa kebersihan mulut sangat penting Dalam konteks Islam, kebersihan mulut tidak hanya ditekankan dalam hadis tentang siwak tetapi juga dalam praktik wudhu Wudhu, atau ritual pembersihan sebelum salat, juga melibatkan membersihkan mulut dengan air Ini adalah praktik lain yang menunjukkan betapa pentingnya kebersihan mulut dalam Islam Selain itu, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari Termasuk kebersihan mulut Jadi, baik dari perspektif sains maupun Islam Menjaga kebersihan mulut adalah hal yang sangat penting Dengan menjaga kebersihan mulut, kita dapat menjaga kesehatan mulut dan tubuh kita Serta menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik Itulah penjelasan lengkap tentang mikroba di mulut manusia dari perspektif Al-Quran, hadith, dan sains Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan mulut ya, teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, share, subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menjaga kesehatan mulut dan tubuh Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hachi wa firdaus Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya